Ya, kita ke informasi hot news yang pertama dari Mancanegara, di mana kita mengawali dari informasi terkait kelompok hutsi di Yaman yang makin menggila. Dua rudal jelajah diluncurkan pada Kamis 13 Juni kemarin dan menghantam sebuah kapal kargo curah di Teluk Eden. Dilaporkan seorang pelaut terluka dan harus dievakuasi, di mana kapal yang diserang adalah MV Verbena, berbendera palawan milik Ukraina dan dioperasikan oleh Polandia. Laporan kerusakan diutarakan Komando Pusat Amerika Serikat atau Sankom, dikatakan bahwa korban kini terluka parah. Diketahui, kelompok hutsi telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Eden sejak November 2023. Serangan dikatakan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina selama Perang Israel Hamas yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Meskipun hal ini telah menyebabkan gangguan besar terhadap pelayaran internasional, namun jarang terjadi korban jiwa. Amerika Serikat dan Inggris sendiri turun ke wilayah tersebut dengan dalih mengamankan perdagangan kapal. Sementara itu, kelompok hutsi mengatakan mereka telah melakukan serangan terhadap tiga kapal dalam 24 jam terakhir termasuk di Verbena. Hutsi mengatakan ini balasan atas serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman sebelumnya menyasar kepentingan dan kelompok tersebut. Masih terkait perang di Timur Tengah, di mana hampir 100 roket ditembakan begitu ya, di mana ini juga masih dalam kondisi terkait perang Israel dan juga Hamas. Ya, masih terkait perang Timur Tengah, hampir 100 roket ditembakan dari Libanon menuju Israel Utara pada Rabu pagi 12 Juni 2024. Beberapa jam setelah serangan udara Israel di sebuah desa di Libanon Selatan menewaskan empat pejabat dari kelompok militan Hezbollah, termasuk komandan militer paling senior. Militer Israel mengatakan bahwa sekitar 90 proyektil menargetkan pangkalan militer dan pabrik senjata, beberapa diantaranya berhasil dicegat. Namun, beberapa kebakaran terjadi disebabkan oleh serangan tersebut. Hezbollah mengatakan serangan itu merupakan respon terhadap pembunuh komandannya, Kelompok Hezbollah, Libanon pada Rabu 12 Juni 2024 mengumumkan kematian empat anggotanya, termasuk seorang komandan senior dalam serangan udara Israel di Libanon Selatan. Dilansir dari YFP, Militer Israel dan Kelompok Hezbollah, hampir setiap hari terlibat serangan lintas perbatasan sejak perang berkecambuk di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu. bihan cycles Terima kasih 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 Terima kasih